Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan channel Alhamdulillah Seperti biasa saya mengucapkan terima kasih Pada pihak-pihak yang telah dukungan saya Dengan cara subscribe, like, memberikan komentar Dan share video saya ke sosial media yang lainnya Saya mengucapkan terima kasih pada pihak-pihak yang telah berbagi pengetahuannya Dan yang terpenting adalah semoga keselamatan dan kesehatan menyertai kita semua Amin ya Rabbah, amin Oke, di video saya dulunya saya pernah menjelaskan mengenai conditional formatting Nah, memang di video itu saya menjelaskan mengenai cara mengwarnai sel Nah, kebetulan ada yang berkomentar dari kakak Fabianus Kerans Dia menanyakan bahwa gimana caranya yang diwarnai itu karakter yang ada pada share Jadi bukan sharenya, tapi karakternya Oke, untuk menjawab pertanyaan tersebut Nah, kita bahas melalui video saja ya Biar jelas Oke, kita mulai Contoh ini ya, seperti ini 5 baris saja lah 5 baris ini Supaya tulisannya terbaca Kasih 36 ya Nah, gitu 36 saja Oke Sekarang kita sorot conditional formatting Lalu pilih new rule Nah, setelah di sini kita pilih format only sales that content Nah, pada format only sales with Kita pilih yang specific text Nah, di sini Misalkan apa ya Nah, mau kasih warna Misalkan Berhenti Nah, tulisan berhenti itu Nanti misalkan menjadi warna merah Gitu ya Kita tuliskan berhenti Nah Supaya berhenti itu menjadi warna merah Di sini kita pilih format Nah, kita pilih yang font Di sini pada submenu color Kita pilih yang warna merah Lalu pilih OK Pilih OK lagi Nah, nanti kalau saya ini kita ketikkan berhenti Maka akan berwarna merah Nah, berikutnya Biar tidak satu ya Misalkan ada lagi nih Tambah lagi Di sini kalau mau tambah lagi Conditional formatting Pilih manage rule Nah, di sini kita tambahkan Di sini bisa kita tambah Atau mengedit Atau menghapus Terserah ya Kita tambahkan Nah, di sini Pada select roti Pilih format only sales Date content Lalu Kita di format only sales Kita pilih specific text Lalu di sini Kita misalkan Warna kuning Apaya tulisan Apaya siaga Misalkan Siaga Nah Tulisan siaga ini Kita pengen Kasih warna kuning Misalnya Nah, di color Di font ini ya Font Color Pilih warna yang kuning Oke Udah seperti itu Kita Oke Nah, berikutnya Kita akan tambahkan lagi ya New rule Nah, format only sales Date content Lalu pilih Ini specific text Nah, ini misalkan Apa ya Maju Maju itu warna hijau Gitu ya Maju Divini format Pilih Colournya itu Yang warna hijau Langsung Pilih oke Oke lagi Nah, sekarang mungkin Karakternya Jangan hanya Kata-kata ya Tapi karakter simbol Misalkan Jadi udah kita Tambahkannya New rule Format only sales Date content Lalu format only sales Fitnya Kita pilih Yang specific text Nah, ini apa nih Kode misalkan Pagar gitu ya Kris Nah, seperti ini Warnanya apa ya Sini Kita pilih Biar jelas Apa ya Ini ajalah Mirip biru muda ya Biar kelihatan Light Nah, kita pilih Oke Oke lagi Nah, ini kan karakternya Kelihatan ya Biru Merah Ini nyuruh Satu lagi ya Format only sales Date content Pilih Lalu disini Pilih specific text Lalu disini Pilih Add gitu ya Nah, gitu Format ini Warnanya kita kasih Biar Terlihat 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 Kalau disini Pilihan Tidak ada yang Kita sukai Kita pilih yang ini More colors Nah Disini ada standard Ada custom Terus terang Pilih yang mana Saya pilih Standar aja Biar mudah ya Nah, warnanya ini Ini biar kelihatan jelas Ini apa nih Merah mudah ya Topping Oke Kita pilih oke Lalu pilih oke Lalu pilih oke lagi Nah, ini pilih oke lagi Setelah seperti ini Ini kelihatan nanti kan Yang berhenti warna merah Siaga warna kuning Maju warna hijau Tanda pagar ini Nanti warna biru Lalu tanda Karakter 8 Nanti warna merah mudah ya Nah, setelah ini Kita pilih dulu Apply Ya, udah apply Pilih oke Nah, sekarang Disini nih Ini kan dari A1 Sampai A5 ya Kita ketikan sembarang aja nih Siaga Misalkan Kalau sebelum di enter Tulisannya seperti ini Masih hitam Tapi ketika kita Pilihkan enter Nah, langsung berubah Tadi kan seperti tadi Siaga itu warna kuning Nah, disini nih Misalkan Eh, warna apa Masih hitam ya disini ya Masih otomatis Kalau kita pindahkan Enter Nah Sesuai dengan pilihan yang tadi ya Terus tadi apa nih Pagar Pagar itu warna biru muda ya Tuh kan Maju misalkan Ya Berhenti Oke Seperti ini ya Nah, kalau di luar kliter yang tadi Tadi kan 5 ya 5 kriteria Kita mengetikkan yang lain Misalkan Ini kan Kita mengetikkan tulisan biru Pasti warnanya Hitam Karena Apa Karena tidak dimasukkan Apa kriteria tadi Ruhnya Nggak diisi diru disana Tuh Warnanya hitam Warnanya kita ketik biru Ya Untuk andol lagi Seperti ini Oke Dari saya cukup sekian Misalkan Kalau Ada yang kurang ingin mengerti Boleh silahkan Berikan komentar Di video ini ya Dukung video saya Dengan cara Like Lalu Subscribe channel saya Dan Nyalakan loncengnya Supaya Teman-teman tidak Ketinggalan video berikutnya Semoga bermanfaat Di Laki Topik Oleh Idea Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton